Pemirsa sebuah bengkel motor di Marosebo, Kabupaten Morojambi terbakar hebat. Besarnya kobaran api tersebut membuat api sulit dipadamkan oleh warga sekitar. Akibat kebakaran ini, sebuah mobil yang terparkir di dalam bengkel juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah suasana saat kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah bengkel sepeda motor yang terjadi di desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morojambi. Kebakaran juga sontak membuat warga sekitar kaget dan langsung ikut membantu memadamkan api yang sedang berkobar di dalam bengkel tersebut. Namun akibat barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut merupakan barang yang mudah terbakar, warga pun kesulitan untuk memadamkan api. Menurut warga setempat, kebakaran terjadi saat pemilik bengkel sedang bekerja di bengkel tersebut. Namun secara tiba-tiba, api muncul dari dalam bengkel yang diduga dari konsulating listrik di dalam ruangan bengkel. Warga yang melihat kejadian ini pun sontak langsung berusaha ikut memadamkan api. Namun usaha warga sia-sia, karena api begitu cepat membesar. Akibat kebakaran ini, satu unit mobil yang ada di dalam bengkel tersebut meledak dan terbakar. Api kemudian baru dapat dipadamkan setelah satu jam kemudian. Sudah terjadi kebakaran, datang pemadam Pak? Ya, untuk melakukan kendinginan, karena api sudah terhasil dipadamkan oleh tetanggo-tetanggo. Misalkan di sini, daratnya, ya alhamdulillah tetanggo sini sigap kan. Kalau tidak ada orang itu mungkin habis hangus sampai ke rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Senovia Putri Sanjaya, JGP melaporkan.